Halo semuanya kembali lagi di untung putro channel kali ini gua akan menunjukkan ke kalian dimana tempat gua biasa nyuci mobil dan gimana sih prosesnya tonton terus videonya Oke kita udah sampai tempatnya namanya Marvel solitaire pas udah sampai mobil kita langsung di cek oleh tim dari Marvel bodi bodinya ada lecet nggak kotor dimana aja setelah itu biasa lah diambil karpet-karpetnya setelah itu dipasangin cover jok biar nggak kotor jok aslinya setelah QC selesai baru dibawa ke tempat cucinya setelah ini kita lihat proses cucinya kayak gimana tonton terus videonya Oke mobil udah selesai saya dicuci waktunya pengeringan jadi disini ringinnya pakai blower ya blower semua body dikeringin tanpa ada sisa-sisa air jadi gue kayak ngereview ini emang review sih gua mau cuma jelasin aja gimana prosesnya di sini jadi pertama blower semua tanpa terkecuali tuh semuanya dibukain setelah itu baru dilapin pakai yang kering-kering kalau di sini mesin enggak diguyur ya emang enggak boleh kan mesin diguyur di situ paling dilap-lapin doang gua sekalian mau cerita aja sih bahwa awalnya kesini kapan gitu waktu ini dulu 2017 kalau nggak salah gua pas masih dipakai Honda City lihatnya di Instagram kan pertama terus lihat di sini tempat cucinya kayak gitu kayak mahal nggak ya gitu terus ya udah memberanikan diri masuk sini ternyata ya worth it lah gitu baru kali ini gua lihat mobil dicuci sampai kolongnya bersih banget jadi sampai kolong-kolongnya tuh kayak di apa ya di detailing gitu padahal nyuci biasa gitu kalau mahal itu relatif ya kalau mahal itu ya kalau bayar segini kalau gua suruh nyuci sampai bersih ini nggak mau sih makanya gua sering kesini terus kelebihannya juga gua sekarang jadi kecanduan kesini karena bisa nitip mobil atau motor jadi kalau lagi nitip di sini mobil pasti diplastikin sih biar enggak debuan kayak mobil-mobil yang ada di belakang situ gua taruh yang kotor gua ambil yang bersih gitu terus sampai biasa di biasa sampai ditanyain mbaknya apa motornya mari ambil kapan gitu udah kita lihat tuh detailnya semuanya itu sampai kisih-kisih mesin aja di di apa ya disikatin gitu enggak boleh ada sisa air sedikitpun enggak tahu kenapa nih disini lebay banget sih pernah ada disini keluar langsung kehujanan juga pernah nyesek juga di sunroof dibuka dulu sekarang udah selesai dikeringin dipoles nggak dipolesi sebenarnya dilap-lapin semua jadinya kayak gini op da kita Ouais tuh ya 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 Nih, udah tulisan saya direkt Oke, sekarang kita membayar di tempat yang paling seron di sini Pak, mau bayar? Lihat, Pak Sama nanya-nanya ya Banyak tuh, kemarin yang ada nanya di sini nyuci berapa sih? Kita mulai dari motor dulu deh Kalau motor mulai berapa? Mulai dari 50 ribu, Pak Kemudian tren komosnya Terus? 50 ribu sampai yang paling mahal ini Terus yang jatnya 130 ribu Kalau yang motor gede? Ketukuran pesannya, ketukuran L Itu 100 sampai 210 ribu Itu yang mobil maksimal 210 ribu ya? Kalau mobil, dari paling kecil? Dari paling kecil, ukuran mobil berapa ya? Enggak, paling kecil dulu Kalau Brio, biasa aku Brio itu 120 ribu 120 ribu Sampai? Sampai 30 ribu Kalau ukuran yang tengahnya? Tengahnya 130 ribu sampai 350 ribu Kalau TNB itu apa? Maksudnya M Terus paling gede-nya? Paling gede-nya kita detikkan semua S, Pak PR itu maksudnya kayak Alphard OSA itu maksudnya yang lebih baik Jadi bisa dari Alphard ke Paling gede-nya 180 ribu sampai 490 ribu PR-nya Berarti mobil tadi Macem-macem ya? Kalau penting lebih macem-macem lagi? Bisa langsung tanyain? Bisa langsung nanya-langsung Custom Oke, aku bayar yang sama Kemarin deh Oke, itu ya tadi harga-harganya Oke, itu tadi review singkat tempat nyuci mobil gue Yang biasa gue cuci sebenarnya Disini gue gak dibayar sama sekali Gue cuma karena puas aja Jadi gue pengen bahas tentang ini Kalau kalian punya rekomendasi Sekali lagi Kalau kalian punya rekomendasi tempat cuci lain Yang mirip-mirip kayak gini Bisa tulis di komentar Biar gue cobain disana Buat bandingin Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like Subscribe dan komen Untuk dukungan kamu Di video gue Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax